Hai, selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman semuanya untuk belanja keperluan dapur buat masak hari ini, karena hari ini aku dapet challenge dari suamiku bisa nggak belanja untuk keperluan makan kita sekeluarga hari ini dengan modal 30 dolar. Jadi kalau 30 dolar dirupiahkan mungkin sekitar 400 ribu, 400 ribuan ya. Cuma kalau di sini guys, tentunya kan harganya standar-standar lokal di sini 30 dolar itu termasuk budget yang cukup agak sedikit ketat. But we'll see, kita lihat apa yang ada di supermarket hari ini bisa nggak aku buat untuk makan sekeluarga dengan budget 30 dolar. Yuk ikutin terus ya! Nah guys, jadi di sini tuh juga banyak makanan-makanan, mungkin pas di Jakarta juga lah ya. Dia fresh, bahan-bahannya seger tapi sudah disiapkan, sudah dibumbuin. Jadi tinggal dimasukin kayak gini nih, tinggal dimasukin ke oven. Ini ya, ini ayam, bumbunya bumbu chimichurri, jadi dikasih bawang putih, bawang bombay, daun ketumbar. Itu juga tinggal dimasukin oven atau barbecue. Nah buat pencinta daging kayak aku sama suamiku, ini surganya segala macem potongan, segala macem bentuk daging ada di sini. Tapi berhubung budget belanja hari ini cuma 30 dolar, kayaknya nggak cukup. Aku sukanya soalnya yang rib eye yang ini nih guys, satu bungkus aja udah 33 dolar. Tapi ini sumpah enak banget. Recommended kalau lagi cari daging steak, rib eye is the best menurut aku. Nah ini guys, coba kita dapet nggak ya buah kalau budget 30 dolar. Di sini mereka hitungnya pakai pound, jadi satu pound itu kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Tadi aku sudah ambil apel, tiga biji. Berapa ya? Lebih pasti satu pound ini karena agak gede-gede. Dua pound kayaknya atau satu kilo. Nah kan bener dua pound atau satu kilo. Nah untuk manis-manisnya kayaknya aku mau beli jadi aja. Ini kacang walnut sama pikan di salut coklat. Enak deh ini. It's easier set than done. Nggak gampang juga ternyata ya, belanja cuma 30 dolar. We will see. Total general semuanya ini 50. Belanjanya sih 48, tapi sama teks jadi 50-an. Nanti kita bongkar di rumah kayaknya bisa buat dua hari main meal. We'll see. Jangan lupa dibalikin ya guys. Tidak ada trolley boy di sini. Terlihatan susah-susah gampang loh. 30 dolar belanja untuk satu hari. Jadi breakfast, lunch, dinner intinya challenge dari suamiku. Breakfast, lunch, dinner buat kita bertiga 30 dolar. Coba nanti total belanja tadi 48, plus 47-48, terus teks dan lain-lain sebagainya. Jadi total 50 sekian. Tapi aku dapet dua protein, terus apa, dessert, cemil-cemilan dessert. Jadi nggak perlu bikin dessert sama buah, buah-buahan bisa buat apa, bisa buat mie lunchbox di sekolah, di bawah ke sekolah. We'll see. Coba kita lihat ya. Kita bongkar di rumah, terus kita bikin menu-menunya. Oke? Oke teman-teman, ini ya udah aku bongkar belanjaan. Jadi protein ini kita dapet drumstick, drumstick ayam. Terus ini aku juga beli yang udah digulung. Ini steak, flank steak, tapi terus dalamnya tuh dikasih keju sama bayam. Tinggal dimasukin oven. Sebenernya bisa bikin sendiri, tapi beli dagingnya tuh mesti yang banyak kan. Jadi ini udah sekalian gitu loh udah dibuatin. Terus dapet capsicum, ball pepper, paprika, dua. Ini bisa nanti aku rebus. Terus ini mie suka ini buat green piece-nya. Dia doyan banget kacang polong ini. Terus salad arugula organik. Kita sebenernya nggak terlalu fanatik organik. Cuman kebetulan yang green wise ini, yang brand ini kita suka rasanya seperti arugula seharusnya. Teman-teman, ini bawang bombay. Besar sih memang. Dua dolar dong. Eh, satu kok. Satu dolar setengah. Foo one. Ya Allah, mahal banget ya. Hidup. Dapet apel, tiga biji. Tomat. Bisa buat campuran salad. Terus mie juga doyan, nggak doin tomat. Pisang. Bisa buat sarapan. Sama cereal. Sama dessert deh. Dua kali malam ini dan besok. That's it. 50 dolar, teman-teman. Ya Allah, mahal banget. Oke, yuk langsung kita eksekusi aja. Ini ayam drumsticknya ternyata dapet 5. Lumayan. Udah aku sayat-sayat. Terus perbumbuannya disini aku kasih bubuk bawang putih, bawang bombay, rosemary, thyme, paprika, jangan lupa lada sama garam. Sama aku balurin juga sama olive oil biar makin nempel semua marinasinya. Nanti paling tinggal aku oven aja sih guys. 40 menit di dalam oven, nggak usah ditengok-tengok. Udah langsung jadi, langsung tinggal dimakan. Kayaknya buat dinner deh ini. Oke deh, tadi ayamnya udah aku masukin kulkas. Untuk menunggu giliran selanjutnya, dieksekusi selanjutnya. Sekarang aku cuma mau oseng sebentar aja paprikanya. Pakai bawang bombayang tadi. Terus nemu paprika hijau di kulkas lumayan. Jadinya merah, kuning, hijau. Lebih cantik warnanya dan lebih bervitamin. Aku nggak kasih terlalu banyak macam bumbu. Cuma garam, lada, sama kaldu jamur aja sedikit. Karena sebenernya rasanya tuh udah oke banget. Paprika sama bawang bombay aja. Nah kuncinya sih cuma satu guys. Kalau paprika itu, masaknya tuh sampai ada gosong-gosongnya gitu loh. Jadi rasanya tuh lebih oke. Oke, saatnya eksekusi ayam. Tadi aku lupa videoin, maaf. Suhu masaknya di oven itu sekitar 180 derajat, 190 derajat Celcius. Waktu masaknya sekitar 40 menit. Ini udah setengah jalan. Jadi aku balik ayamnya supaya matang sempurna. Terus dimasukin lagi ke dalam oven. Menunggu 20 menit terakhir. Oke, ayamnya udah matang sempurna. Tinggal kita keluarin aja dari oven. Jeng-jeng. Uh, liat tuh warnanya. Coklat merona guys. Ini sumpah nanti pasti bakalan enak nih guys. Nanti tinggal kita nikmati bersama oseng paprika dan bawang bombayang tadi. Jadi deh makan malam kita. Oke deh guys. Tadinya aku mau makan pakai jagung. Mau aku rebus jagung. Tapi males ngeluarin panci lagi. Jadi makannya pakai roti aja gak apa-apa. Ini tinggal ditambahin aja paprikanya. Terus aku sama Mia mau makan sepiring berdua. Mia mau aku suapin aja biar mastiin dia makanannya masuk. Karena seharian udah kebanyakan ngemil. Tadi dia takutnya kalau gak disuapin malah jadi gak makan deh. Malumlah mama Indo ya. Yang penting makanan masuk. Ya itu tadi menu makan malam aku sama Mia. Si suamiku kebetulan lagi terbang. Jadi cuma kita berduaan malam ini. Sisa ayamnya bisa buat suamiku besok siang. Buat dijadiin sandwich jadi lunch. Nah ini nih jadinya penampakan sepiring berduanya aku sama Mia. Terus aku juga masih punya flank steak gulung. Bisa buat makan siang juga besok. Kebetulan kita bertiga lengkap makan siang. Ditambahin jagung. Tinggal direbus sama salad arugula. Sementara buat sarapannya besok tinggal buah-buahan ini. Aku potong-potong tambahin yogurt. Plus biasanya aku tambahin juga telur ceplok atau telur dadar. Oke deh guys teman-teman semua. Makasih ya yang udah nonton sampe abis. Tadi udah aku jelasin semua menu-menunya. Jadi satu hari ternyata apakah aku bisa memenuhi tantangan suamiku? Tentu tidak. Jadi total semua aku spend 50 dolar. Bukan 30. Tapi kita akan coba lagi next time ya. Makasih yang sudah nonton sampe abis. Maaf ya hari ini gak ada Mia-nya. Tapi terus ikutin video-video kita. Next time pasti ada Mia-nya lagi. Yuk makasih ya yang udah nonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.